Kalau kalian lihat dari sana, itu kelihatan banget orang-orang yang maci banyak. Ini tempat makan lesehannya. Ini enak banget sih. Pengakuan terjujur number one. Halo, balik lagi di YouTube channel Jenny Cortez TV. Dan kali ini Jenny lagi ada di tempat pemancingan. Pemancingan Puspita yang ada di daerah Tawan Mimi. Mau ngapain sih Jenny di sini? Oke, langsung aja kita ke dalem ketemu sama Mbak Puspita-nya. Yuk! Nih Tante mau ketemu sama Mbak Puspita, ada nggak? Oh, mami aku. Oh, maminya. Oh, ternyata mami kamu. Iya. Gimana maminya? Ada di sana. Ada di sana? Iya. Bahaya banget sih. Si. Assalamualaikum. Ini Mbak Puspita-nya. Halo. Halo. Kabar baik. Nah, ini yang punya tempat pemancingannya. Ini mau ngapain ya kira-kira di sini? Mau mancing, mau makan atau apa ya? Karena di sini selain tempat pemancingan, ini juga ada restorannya, teman-teman. Ini kebanyakan yang datang, apa? Family atau...? Kebanyakan sih keluarga. Kebetulan kan kita di Tanah Auri, jadi kebanyakan anggota dari Auri juga keluarga besar Auri. Tapi, mayoritas nyuntuk umum juga banyak. Oh, gitu. Jenny mau keliling dulu nih, mau muter-muter di sini tempat pemancingan. Seluas apa kira-kira, teman-teman? Terus nonton YouTube channel Jenny Karo TV. Tempat pemancingan ini udah berapa lama sih? Ini baru tahun 1991, dulu sekolah sama Al-Fatum Mama saya. Oh, gitu? Iya. Jadi, Tanah ini adalah Tanah Auri. Jadi, pengelolaan di sini juga sama dengan Auri. Oh, gitu. Tuh. Udah lama banget ya? Alhamdulillah sih, kita udah banyak member-member juga sih. Oh, gitu? Kalau untuk yang di sini, ini namanya empang keluhan. Khususnya keluarga. Jadi, kalau misalkan orang dapet, itu nanti di kilo. Nanti setelah di kilo, kalau misalkan mereka mau makan di restoran, bisa dikelola di lesa. Nanti bisa makan di lesa, di restoran, bisa ada pilihannya. Ya ampun, ini tempat makannya enak banget ya. Jadi, buat yang hobi mancing, kalian bisa mancing di sini. Udah gitu, hasil pancingan kalian bisa langsung dibakar dan dimakan di sini. Betul. Enak banget. Nah, ini kira-kira ada ikannya apa aja, jenis ikannya? Di sini kita ada ikan emas, bawal, patin, ada nila, ada ikan... Apa itu namanya gabus mawes? Kalau kalian lihat nih, dari sana itu kelihatan banget orang-orang yang mancing banyak. Iya kan? Banyak sekali. Nah, sekarang kita langsung aja ke tempat saungnya. Kira-kira seperti apa tempat saungnya. Yuk, ayo. Nah, ini restorannya. Ini restoran yang bukan saung. Di sini kapasitas kita bisa di 200 orang. 300 orang. Sering buat acara kantor atau ulang tahun? Ulang tahun, kantor, ulang tahun anak, gathering kantor, arisan, semua acara. Pernikahan pun bisa. Oh gitu. Waktu kemarin terakhir di pangke itu, Pernikahan saya tahun 2010 sama ada beberapa pernikahan setelah itu. Nah, di sana ada panggungnya tuh. Ini tempat makan lesehannya. Ini enak banget sih. Untuk Sabtu Minggu ya, khususnya. Mereka harus booking. Oh, kalau yang di sebelah sini? Iya, di sebelah sini. Jadi mereka bisa mancing di sebelahnya. Khususnya ya? Khususnya di lesehan. Itu yang khusus di taman teman sana. Pertama kali ini dibangun, dulu emang udah empang kali? Belum. Ini tanah. Oh, ini bikinan? Iya. Semuanya tuh mama sama papa itu, apa ya? Hobi. Hobi mancing dikasih kesempatan. Ini ada nih pemancingan. Ada satu, memang ada kolam dulu. Ada kolam satu kecil. Sama mama karena suka mancing, akhirnya ditaruh ikan. Oh gitu. Untuk pribadi aja. Terus akhirnya orang-orang pada dateng. Bu, mancing dong bu. Dibuka pemancingan aja. Akhirnya mulailah mereka. Dari hobinya mereka yang suka mancing, mama sama papa memang suka mancing laut. Jadi bisnis. Iya, jadi bisnis. Nah, ngomong-ngomong. Kita ngomongnya sambil duduk kali ya. Oke. Dileven aja kali ya. Nah, ini kita sudah sampai di tempat makannya. Dilesehan. Aduh, enak banget. Sambil duduk begini. Sampai ya kan. Udah gitu di depan. Kita melihat empang. Melihat air. Orang mancing. Jadi bukan cuma makan doang. Tapi bener-bener kita membeli suasana juga. Nah, untuk protokol kesehatannya sendiri dari restoran ini. Untuk pemancingan ini bagi bu. Kalau kita di sini memang... Kita diwajibkan untuk pakai masker. Karena 1.5 juta naung. Untuk karewasi. Jadi saya pastikan mereka harus pakai masker. Dan di depan itu saya kasih antiseptik. Oh gitu. Semuanya ada. Cuman saya enggak pakai temperatur itu. Karena banyak banget orang. Batang kan kadang-kadang terlalu banyak. Nanti antrinya kepanjangan. Yang penting jaga jarak ya? Yang penting jaga jarak. Alhamdulillah kalau mancing itu pasti jaga jarak sih. Oh iya sih tempat duduknya tuh jauh-jauhan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau aku datang ke tempat pemancingan ini. Langsung aja bisa datang. Nah, sekarang waktunya kita makan. Nah, makanannya sudah datang teman-teman semuanya. Pasti kalian ngiler doang di rumah ya. Ini makanannya yang terhits di sini ya? Ya. Nah, ini ada ayam bekakak. Ayam bekakak. Ayamnya bahenol, lihat. Tuh. Kayak yang punya ya kan? Kayak yang punya, sama yang punya bahenol. Yang makan juga sama. Nah, ini ada ikan gurame, ya kan? Tuh, ikan gurame bakar. Kita ada kecapnya. Udah gitu, ini... Ini ikan apa? Gurame asam manis. Oh iya, ini ikan gurame asam manis. Ya ampun, ini gede banget. Iya, sporsinya sih. Ini banyak banget. Sekilo. Oh, luar biasa. Iya. Ini ayam. Tapi ini bukan ayam kampung. Ini ayam pejantan tangguh. Tahu goreng. Tahu goreng. Tahu goreng. Tahu goreng. Tahu goreng, aku dari tadi udah melihat ini. Tahu goreng kayak endul banget. Sama ga lupa ada sayurannya yang hijau-hijau. Kangkul. Nah, ini harganya sekitaran berapa? Kalau di sini range harganya yang termurah dari Rp8.000. Sampai yang termahal itu kurang Rp110.000. Ya ampun, murah banget dari Rp8.000, guys. Sampai harganya Rp110.000. Udah pasti kalau di ikan lebih mahal ya, ya kan? Tapi lihat dong. Aduh, jumbo-jumbo banget. Ini bener-bener bisa makan keluarga. Ini kayaknya bisa dibawa pulang ya. Bisa bawa pulang. Aduh, banyak sekali. Nanti Jenny bawa pulang aja. Oke, Jenny udah ngiler. Jenny harus cobain makanannya. Kayak enak banget. Ini ada sambal khusus untuk tahunya. Oh, ini sambal tahu. Oke, ini sambal tahunya, guys. Nggak tahan aku dari tadi ngelihat tahunya. Cocol dulu. Enak banget. Itu enak. Sambalnya kayak ada campuran-campuran ya? Iya. Ada asamnya. Ada manisnya. Ada pedas sedikit. Nggak ada di tempat lain? Iya, bener nggak di tempat lain. Nggak ada di tempat lain. Aduh, ini gede banget ayamnya. Ya ampun. Gede dong ya? Gede dong, sampai bingung. Nggak rugi deh pokoknya makan di sini. Nggak rugi makan di sini, bener-bener. Karena porsinya gede-gede banget. Ini bumbunya berasa banget. Enak. Enak banget. Enak ya? Ini aku nyobain berbumbunya aja. Enak banget. Ada manisnya, ada pedasnya. Ini aku belum pernah makan di tempat lain bumbu kayak gini. Alhamdulillah. Ini enak banget. Sumpah, ini enak banget. Kita cobain ayam bakarnya dulu. Ya kan? Hmm. Ini bumbunya enak banget sih. Thank you. Aku nggak perot. Ayam bakarnya enak banget. Luar biasa. Hmm. Tumpah-tumpah tuh. Hmm guys. Jadi, ini ayam bakar bukakaknya. Ini enak banget. Hmm. Bukan cuma tampilannya doang. Yang menarik. Tapi rasanya... Luar biasa. Enak banget. Pas banget buat makan keluarga. Hmm. Karena porsinya besar ya? Karena porsinya gede dari semua. Jadi gitu yang paling penting. Harganya murah banget. Ini bumbunya juga nggak pelit-pelit ya? Enggak dong. Bumbunya banyak. Rasa banget bumbunya. Kalau di sini bumbu nggak pernah pelit. Ini terasa banget sumpah. Enak banget guys. Kalian harus cobain datang ke tempat makan ini. Kenapa? Karena nggak bakal rugi. Ajak keluarga. Ajak pacar. Makan di sini murah meriah. Porsi besar. Rasa enak. Ini harganya berapa? Satu porsinya ayam. Kalau ayam ini cuma Rp70.000. Wow. Ayam Rp70.000. Ngambil bentuknya tipis banget ya? Iya sayang. Nggak apa-apa. Yang penting kan pelanggan puas. Aku tahu soal harga ayam ya kan? Iya. Dijualnya cuma segitu loh. Untuk restoran sebesar ini. Iya kan? Pokoknya pas banget nih kalau makan di sini bareng keluarga. Nah, abis kita makan ayam. Tuh, sampai aku nggak beralih-ali dari ayam. Sampai udes. Endes ya. Ini kan nggak peres kan saking endesnya tuh. Hehehe. Hehehe. Nasinya cuma jadi temen aja ya? Temen pajangan. Temen pajangan aja. Ini gurame asam manis. Asam manis, iya. Kita cobain gurame asam manisnya tuh. Hmm guys, kalian mau... Nyikmah. Kita coba makan. Ini bumbunya. Ini yang kita makan ya. Hmm. Hmm. Asam manisnya berasa banget. Coba saya cobain. Hehehe. Ada yang udah lapar. Kameramen ada yang udah lapar cuy. Cocokin ya guys. Kameramen lapar. Laper. Tahan dia ngeliat makanan di sini. Hehehe. Endul banget. Sekarang cobain ikan bakarnya. Aku tuh favorit banget sama ikan bakar. Tapi enggak tahu deh. Sesuai enggak? Coba. Sesuai enggak denger seleranya Jennie? Tuh, lihat. Mantap ya guys. Tuh. Uh, yummy. Hmm, cocok pakai sambal ini. Taruh di sini. Kan? Itu pedes loh. Kamu kuat pedes ya? Aku kuat pedes banget. Oh ya, oke. Baiklah. Nih. Nggak ada tomat sama sekali tuh. Bawang sama bawang putih sama sekali doang. Enak. Hmm. Pedesnya ini kebelakangan ya. Jadi rasa pedes sambalnya itu kebelakangan. Pas di mulut kita makan sama ikannya. Ikannya lembut banget. Sambalnya kayak tadi ga terlalu pedes tapi pas dibuka mulut. Baru terasa pedes banget. Menggigit ya, Bo? Menggigit. Menggigit. Menggigit Shin. Hahaha. Nih, ini tanpa sambal ya. Aku makan. Hmm. Hmm. Ini kayak ikannya. Kayak ikan bakar, rasa madu. Bener nggak sih? Tapi ada pedes-pedesnya sedikit. Ini ikan bakar, rasa madu. Hmm. Hmm. Enak banget. Jadi kalian wajib datang ke sini. Ini alamat lengkapnya di mana, Bunda? Jalan Kukila Raya, Blok C46. Masuknya dari Jalan Raya Pondogede ya. Masuknya dari Jalan Raya Pondogede. Kelar tolnya ada dua tol kita. Ada tol Jati Waringin sama tol Taman Mini Pondogede. Arahnya Asrama Haji. Nah, jadi buat kalian, langsung aja datang ke sini. Makan bersama keluarga, makan bersama pacar, atau acara ulang tahun, pernikahan dan lain-lain. Semua ready di sini. Aduh, enak banget sumpah. Enak banget. Sekarang tinggal ayam jantan. Udah duluan tadi ayam jantan. Ember. Kita makan ayam jantan. Ya ampun, aku gak pakai nasi aja ini udah kenyang banget. Luar biasa. Langsung kenyang. Hmm. 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 Ini juga bumbunya ngeresaat sampai ke dalem. Ini juga bumbunya ngeresaat sampai ke dalem. Hmm. Jadi ceritanya. Bumbu ayam ya. Si ayam-ayam ini inovasi aku pada saat pandemi. Waktu kita lagi ngera susah ya kan? Hmm. Harus berinovasi namanya perepuan. Bener. Dapur harus tetep ngebul, karyawan harus tetep digaji Dari mana? Jualan online dan alhamdulillah teman-teman semuanya support Dan ada aja siap hari yang pesan itu Ada aja ya? Ini makanannya enak semua Makasih Jenny udah dateng Aku bener-bener ga nyesal datang kesini Karena semua makanannya enak, pemandangannya bagus, harganya hemat Pasti kalian suka kan yang hemat-hemat? Pastinya Hemat tapi enak, rendul-rendul Ini kalo bagi aku, pengakuan terjujur, ya kan? Pengakuan terjujur, nomor satu Sambel-sambelnya ini yang paling unik sih Ini unik banget sambelnya, ga bisa nyuri-nyuri resep nih kayak sedikit Ga bisa dong Tambahannya kan, tambahan buat di kedai bawah ya bisa ga ya? Boleh nanti kesek-kesek ya? Boleh? Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Jenny Cortez TV Jenny akan memberikan informasi-informasi terpenting dari mulai review makanan Review hotel, tentang berbagi, tentang hewan-hewan, dan lain-lain, tentang horror juga Kalian jangan bosen-bosen menonton YouTube channel Jenny Cortez TV Karena kita akan selalu happy Happy Oke, bye-bye Terima kasih Terima kasih